Intro Oh, hai kawan-kawan Eko Hayder disini Eh kawan-kawan, kawan-kawan ada yang melihat ibu nana tidak? Aku mencari kemana-mana tapi tidak bisa menemukan dia Aku sudah ke kiri tidak ada Kanan juga tidak ada Wah, mungkin kita coba untuk memanggilnya mungkin ya Mungkin kalau kita memanggil ibu nana, ibu nana akan datang Oke kawan-kawan, mari kita panggil bersama dalam hitungan ketiga ya Aku yang hitung Satu, dua, tiga, ibu nana Hai, hai Piko, hai teman-teman bercerita Saya Anastasia Ratno Pujasuti atau nana, saya PRH edukator Indonesia Dan saya suka sekali bercerita Karena dari cerita saya mendapatkan makna hidup Piko, bagaimana? Piko suka bercerita? Sangat suka ibu Hah? Hah, tadi Piko cari-cari saya ya? Iya ibu, aku tadi cari kemana-mana ibu, kemana saja Bu nana abis dari Sulawesi Selatan Wah, jauh sekali Iya, ibu nana ketemu sama temen-temennya Piko loh Yang bersuara, coba kalau yang bersuara begini Miaw Kau apa itu ibu? Panjir? Miaw Aku sepertinya pernah dengar ya ibu Nunggu sebentar, aku berpikir dulu Ah iya, itu suara kucing ya ibu Betul sekali, Piko pandai Itu suara kucing, ibu nana ketemu sama kucing Barengan juga sama Ice Barengan juga sama Mon-Mon Barengan juga sama Caca, Cici dan Jeje Kami pergi ke Sulawesi Selatan ketemu kucing Dan ada lagi Dua binatang yang ketemu Coba Piko tebak lagi ya Yang suaranya begini Kuk 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 Ayo binatang apa? Sepertinya aku tahu yang satu ini ibu Ayo binatang apa? Itu suara anjing ya ibu ya Piko pandai Ada satu lagi Apa ini ibu? Suaranya begini suaranya Cip, 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 cip. Hah, sepertinya seperti suara tikus. Piko pandai. Oke. Maka benar Ibu. Benar. 100 untuk Piko pandai. Nah ceritanya, zaman dulu Piko, kucing, anjing, dan tikus Itu bersahabat sekali Mereka tiga sahabat Bersahabat ibu? Iya Tidak seperti sekarang Sekarang kucing dan tikus bermusuhan ya Benar sekali ibu makanya aneh di saat ibu bilang Kucing, tikus dan anjing bersahabat Nah begini ceritanya Piko Piko dengarkan ya Teman-teman yang lain disini juga dengarkan ya Jadi dulu kala di Sulawesi Selatan Hiduplah seorang wanita tua di sebuah desa Wanita tua ini ditemani oleh seekor anjing Seekor kucing dan seekor tikus Mereka tiga sahabat binatang ini sangat menjaga Tuan rumah wanita tua ini Dan wanita tua ini walaupun dia hidup sendiri Tapi dia berkecukupan Karena apa? Karena dia memakai cincin Piko tau gak cincin? Cincin Itu sesuatu yang dipakai di jari kita ya ibu ya? Betul Piko pandai Nah cincin itu tapi ajaib dan sakti loh Piko Ya Ice ya Iya sakti Mau tau kenapa saktinya? Mau tau ibu mau tau Jadi begini Kalau wanita tua itu memegang cincin Dan kemudian cincinnya diputar-putar Diputar-putar Dan dia berdoa Saya perlu makanan Zeng zeng Muncul apa Piko? Makanan ibu Makanan yang lezat-lezat Betul Lalu wanita tua itu juga putar-putar lagi cincinnya Putar-putar lalu dia berdoa Aku memerlukan pakaian Apa yang muncul? Pakaian Pakaian juga muncul Wah pakaian yang indah-indah Wah sakti sekali kan cincinnya? Sangat sakti ibu Iya Dia memenuhi semua permintaan si perempuan tua itu Si wanita tua itu Nah Maka si anjing, si kucing Selalu mendapatkan perhatian dari wanita tua itu Kalau anjing dan kucing perlu makanan Tinggal diputar-putar cincinnya Lalu Hai nama saya Anastasia Rutno Pujastuti Biasa dipanggil Nana Saya edukator PRH Indonesia Saya edukator PRH Indonesia PRH adalah metode bertumbuh kembangan diri Untuk menuju pada diri yang sejati Yang dikembangkan di Perancis 50 tahun lalu Oleh seorang pendidik bernama André Rosé Karena PRH Saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebisaan bercerita Saya sengaja Karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya Melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan Sampai jumpa pada cerita berikutnya Terjadilah makanan yang lezat-lezat Nah satu hari Ada seekor tikus Gimana bunyinya tadi Piko waktu di awal Nah Piko pandai Jadi bunyi Cicit-cit-cit Tikus itu Jalan-jalan-jalan-jalan Dan dia melihat Wanita tua itu sedang memutar-mutar cincin Dan si tikus itu memperhatikan bahwa terjadilah Apa yang menjadi keinginan si perempuan tua itu Si wanita tua itu Maka si tikus dalam hati berpikir gini Aku harus mendapatkan cincin itu Karena aku ingin sekali permintaan yang banyak Wah Piko Ada yang serakah ya Serakah sekali Iya Dan kemudian Tapi si tikus ini Tahu bahwa yang menjaga adalah Si kucing dan si anjing Sangat setia nih sama wanita tua itu Maka yang pertama kali harus disingkirkan Supaya aman mengambil cincin itu siapa? Si anjing Dan Kucing Piko pandai Nah Akhirnya si tikus punya akal Dia menulis undangan Dia bilang Kawanku yang baik hati anjing dan kucing Aku akan mengadakan pesta besar Dan engkau aku undang sebagai kehormatan Wah Lalu diberikan undang itu Undangan itu kepada siapa? Kepada si anjing dan kucing ibu Ya Piko pandai Nah lalu Anjing dan kucing senang sekali Wah Kita Kita senang ya Lalu sebenarnya si kucing Sudah mulai berpikir gini Miaw Aduh anjing Aduh anjing bagaimana ya Kalau kita tinggalkan wanita tua ini Kasian dia Lalu si anjing bilang Guk Guk Tidak apa-apa Hanya satu kali Wah Lalu Kalau Piko Kalau diundang Tapi Piko punya tanggung jawab Piko lakukan apa? Aku agak bingung ibu Bingung Tawaran yang sulit Bingung ya Nah kita lihat Apa yang terjadi Ternyata Si kucing dan si anjing Datang ke pesta undangan Dari si tikus Dan Meninggalkan wanita tua itu sendiri di rumah Dan pada waktu ditinggalkan Wanita tua itu sedang tidur Dan tanpa dia sadari Tikus datang dengan berbunyi Gimana Piko? Cit-cit 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 Piko pandai Dan tikus langsung mengambil cincin Yang ada di jari manis Si wanita tua itu Dia mencuri Hah Bagus tidak ya Piko kalau mencuri Sangat tidak bagus ibu Tidak bagus Tidak boleh Piko pandai Nah Lalu diambillah cincin itu Dan Wanita tua itu Waktu tersadar terbangun Dia melihat Kemana cincinku? Anjing dan kucingku? Engkau di mana? Anjing dan kucingku? Engkau di mana? Di mana? Adakah engkau tahu Di mana cincinku? Tidak ada yang menjawab Karena Si kucing dan anjing Sedang ke Ke pesta ibu Sedang bersenang-senang Ke pesta Piko pandai Maka marahlah wanita tua itu Dan pada saat Anjing dan kucing datang Wanita tua itu bilang Aku tidak mau lagi menerima engkau Karena engkau tidak setia Pergilah engkau dari sini Karena aku telah ditinggalkan Dan akhirnya cincinku hilang Maka sejak itu Anjing membenci kucing Kucing membenci anjing Anjing dan kucing membenci Tikus Tikus Mereka tidak pernah lagi bersahabat Sejak saat itu Karena mereka masing-masing Menganggap dirinya benar Dan tidak mau disalahkan Nah Teman-teman Apa makna dari cerita tadi Untuk saya Apa Ije Iya Ije bisa membaca loh Hati saya Kata Ije Saya merasakan Bagaimana Kesetiaan sangat diperlukan Dalam kita hidup sehari-hari Piko setuju Sangat setuju ibu Jadilah orang yang setia Setia Piko pandai Teman-teman Boleh cari makna hidupnya Dari cerita tadi Dan kita bertemu lagi Di cerita selanjutnya Cerita dari mana lagi ya Piko Aku tidak tahu ibu Tapi Aku akan tunggu Yeay Oke sampai jumpa lagi Daaah Daaah kawan-kawan Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya